Oke cuy, Assalamualaikum, balik lagi di channel Youtubenya Bang Ejutsu Jadi di video kali ini cuy, gue baru saja belanja beberapa part aksesoris yang gue beli di salah satu speed shop di Bogot Dan ini dia part-partnya ya Dan ini kita bakal lanjutin projekan Scoopy kali ini ya Dikarenakan gue juga baru ganti warna, ini dia warnanya nih Nah, nanti kita pasang di bodi gue Nah ini kita lanjut projekan ganti kaki-kaki di bagian bawah itu supaya lebih padat cuy kelihatannya Jadi ini gue udah beli nih, yang pertama itu ya Ini ada bracket, ini bracketnya buat KTC 2 piston atau Brembo 2 piston Pokoknya yang 2 piston buat Honda, ukurannya 260 cuy ini Dan disini juga gue beli tabung kopi Daytona ya Nah ini untuk bracketnya ini, ini kisaran harga 200 ribuan sampai 350 ribu mungkin ya Mungkin nanti gue bakal cantumin juga link pembeliannya di deskripsi video Dan untuk ini kopi Daytona ini tabungnya itu kisaran 50 ribu sampai 100 ribuan ya Dan next disini juga gue beli yang salah satu yang spesial di projekan kali ini yaitu disk cuy ya Nah ini disk, disk punyanya wind nut Ya jadi ini ugerannya 260 cuy Nah ini tuh Jadi ini mereknya wind nut Dia original Ini menurut gue lebih padat aja cuy ya Karena ini size-nya juga lebih gede Tadinya juga gue masih bimbang ya Mau pilih galfot atau wind nut Dan setelah gue pertimbangkan akhirnya gue beli disk ini cuy ya Nah ini kelebihannya menurut gue ketika nanti si piringannya ini habis Karena ini dia hanya adaptor aja Jadi si piringan luarnya ini nih bisa diganti nih Bisa diganti menggunakan SCB atau TDR atau segala macemnya Ukurannya juga dia ada ya Buat yang SCB itu gue liat di online shop Itu piringan ini aja ya yang luarnya ini itu 500 ribu 500 ribuan Dan ini gue beli ini satu set gini Diswinner ini kisaran harga 850 ribu sampai 1 juta 200 Nah nanti gue cantumin juga link pembeliannya di deskripsi video Dan by the way juga untuk pembelian kali ini Gue itu tidak termasuk Baut-baut ini ya Ya ini bautnya ini gue gak termasuk Jadi gue beli lagi bautnya Ukuran 12 Yang gepeng modanya kayak gini Gue beli 6 bautnya Untuk bautnya sih tadinya kepanjangan Terus gue potong Dan ini pemotongannya juga kurang sedikit rapi ya Ada yang kepanjangan Ada yang kependek kan Ada yang ngepas Jadi ya gitulah Tapi by the way Untuk overall sih menurut gue oke-oke aja Karena ini gak bakal mentok di Pelk gue Jadi ya kita Nanti kita pasang CD sini Dan untuk ketebalannya sendiri Ini itu Nah ini ya ketebalannya kalau gak salah ini Nah ini ketebalannya 3,5 mm Jadi ini tebal banget cuy Pastinya Bakal awet Ya Ini bentukannya Nanti ini kita bakal pasang Di Scoopy gue Kemungkinan ini gue bakal pasang Ketika Bodi udah beres di prores Nanti gue bakal pasang Supaya lebih enak aja Ketika pemasangannya Ya jadi Ini ya Beberapa part yang gue beri Untuk Kelanjutan projek kali ini Dan Untuk kalian yang mau Beli Atau menanyakan sesuatu Nanti bisa tanyakan di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Apabila gue bisa menjawabnya ya Oke cuy Jadi Ini dia Dismanya udah kepasang Dan Body-body juga udah kepasang By the way juga Untuk body-body ini Warnanya apa Dan Bagaimana Proses Pengecatannya Nanti gue bakal upload Videonya setelah video Yang satu ini Dan ini kita bakal bahas Yang pertama itu Di bagian dish dulu ya Dish yang udah gue pasang ini Betul-betul cuy Ini Mantep banget Dan kokoh Kiatannya padat gitu Kiatannya padat banget Di bagian Sektot Kaki-kaki gue Dan Untuk baut-baut sendiri ya Nih Baut-baut sendiri dia Nggak bentuk sih Ke bagian perak Cuman Ya Nanti mungkin sama gue Mau dirapiin lagi Untuk bagian baut-bautnya Kemarin juga kan Gue beri Tabung ya Nah ini tabungnya Udah kepasang Di Master rem gue Jadi ini tabung Kopi Daytona Untuk perikatnya Gue pake KTC ya Nah Master rem juga Gue pake KTC Ini master rem Gue udah review juga Buat kalian yang pengen tau Silahkan cek videonya Di Channel youtube gue Gue udah bahas juga Jadi keploin aja Di Channel youtube gue Kita bagi kita topik Yang satu tadi ya Untuk dish Ini Viewnya sendiri Dibandingkan gue dulu Kan gue menggunakan dish Ukuran 220 ya Untuk alipennya sih sama Gue menggunakan KTC KTC 2 piston Cuman untuk Masalah Fuel pengereman sendiri Atau rasa Pengeremannya sendiri itu Sebetulnya Gak terlalu beda jauh Cuman Disini emang Emang agak sedikit Lebih pakem ya Dikarenakan dishnya juga Agak sedikit Gede Dibandingkan ukuran Yang sebelumnya Emang agak sedikit Pengeremannya Agak sedikit Pakem Jadi Gimana ya Sebetulnya sih Untuk kereman Ya Gak beda jauh sih ya 11,13 atau 11,14 lah Amal Yang gue sebelumnya Jadi dish Ini Tebal Dan untuk Pemasangannya sendiri Discoopy ring 12 ya Ini karena ring 12 Dulunya Gue pake ring 14 Emang agak sedikit Ribet Masangnya Terus kemudian Kesulitannya sendiri Gue ketika Pasang disini Yaitu Masang Kalipatnya Jadi dia Gak bisa Jadi gini nih Ketika disini Dipasang Misalkan disini Nempel nih Gue masang Kalipatnya ini Langsung gitu Masukin Gak bisa Dia mentok Ke bagian Perok Jadi Cara pasangnya itu Si Dis sama kalipat ini Dia bareng Masuknya Baru dia Kepasangnya Baru dia bisa Kepasang Kalau cuman Disnya nempel Kalipatnya masih Ngambang Dia buat Kita masukin Itu mentok Cuy Ke bagian Perok Jadi Gue juga Mohon maaf juga Gue gak Rekam Video Pemasangannya Dikarenakan Gue itu Ribet banget Masangnya Dan Rekamnya juga Gue kagok banget Dan Ini gue hanya Memperlihatkan Ketika udah Kepasangnya aja Untuk Baut-bautnya Disini Ya Udah Kepasang Padat Tebal juga Jadi ini Kemungkinan Awet Untuk Di bagian Mereka Ini baru Ganti Gue nih Udah Mantep ya Kemungkinan Ini Saya Ramp Gue bakal Ganti Nanti Kita bakal Ganti Ya Jadi Ini Penampilannya Padat Kokoh Banget Scooby Gue Jadi Makin Makin Mantep Pokoknya Jadi Buat Disini Mungkin Gue Cantumin Link Pembeliannya Di Deskripsi Video Ataupun Tabung Mas Trem Nanti Gue Bakal Cantumin Di Deskripsi Video Oke Buat Kalian Yang Ingin Menanyakan Sesuatu Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Nggak Usah Sungkan Nanti Gue Jawab Apabila Gue Bisa Menjawab Dan Untuk Kalian Yang Ingin Request Video Atau Konten Apa Silahkan Request Dan Siapa Tahu Bisa Terlaksana Videonya Oke Mungkin Segitu Aja Video Dari Gue Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Di Next Konten Kita Bakal Lanjut Beberapa Project Lagi Di Scoopy Ini Ya Thanks For Watching Video And See You Next Video Gue Reja Cabut And Bye 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 Bye